Ya, Epe Cristiano Ronaldo secara tidak langsung membawa aura positif bagi klub Al-Nasar Ya, klub baru si R7 tersebut berhasil menang dengan skor tipis 1-0 saat bertandang ke markas Al-Haliz Kota Damam Arab Saudi Jalannya pertandingan, Al-Nasar memang tampil mendominasi dalam penguasaan bola Gol cepat pun terlahir dari penyerang Kamerun Vincent Abu Bakar pada menit kelima Pemain berusia 30 tahun itu mencetak gol setelah mendapatkan umpan dari Abdul Rahman Garib Diketahui, Vincent Abu Bakar merupakan pemain berpaspor Kamerun dan membela negaranya saat berjuang pada Piala Dunia 2022 di Qatar Bahkan Abu Bakar sukses mencetak 1 gol dan memulangkan berlajir dari Piala Dunia dengan skor 1-0 Ya, berkat kemenangan ini, Al-Nasar kini langsung memimpin puncak kelasemen Liga Arab Saudi Al-Nasar kini mengemas 26 poin dari 11 pertandingan yang telah dijalani Namun, posisi Al-Nasar masih belum aman karena hanya terpaut 1 poin dari tim posisi kedua Al-Sahab Diketahui, pemain mega bintang Portugal, Cristiano Ronaldo memang resmi pindah ke klub Liga Arab Saudi Al-Nasar Namun, sayangnya Ronaldo belum diturunkan pada pertandingan tadi malam Tentu debut perdanaannya sangat ditunggu oleh para penggemar di penjuru dunia Tentu saja jika CR7 diturunkan di laga selanjutnya, itu akan membuat antusias supporter yang luar biasa Apalagi duet antara Cristiano Ronaldo dan Vincent Abu Bakar akan sangat menakutkan Ya, Ronaldo mungkin akan diturunkan di pertandingan selanjutnya 5 Januari mendatang Kick-off pukul 22 waktu Indonesia Barat Antara Al-Nasar Pesos Al-Ta'i Petualangan mega bintang CR7 dari benua Eropa ke benua Asia Ya, kepindahan Cristiano Ronaldo dari benua Eropa ke zona Asia menibukkan pro dan kontra Dimana menghebohkan jakat media sosial di penjuru dunia Bagaimana tidak, seorang mega bintang Cristiano Ronaldo yang malah melintang LA Liga, Serie A, bahkan Liga Inggris Namun sekarang secara resmi telah bergabung dengan tim Asia asal Arab Saudi Al-Nasar Ya, sang mega bintang Ronaldo tak memungkiri jika usianya sekarang yang ke-37 tahun Performanya jelas sangat menurun Ia berpikir bergabung dengan klub Asia tak akan jadi masalah Apalagi pemain berkebangsaan Portugal itu akan menerima bayaran lebih dari 200 juta euro Atau 3,8 triliun Gaji fantastis ini menjadi bayaran termahal sepanjang sejarah sepak bola Apalagi di usianya yang tidak muda lagi Apalagi di usianya yang tidak muda lagi, Ronaldo sangat beruntung ada klub yang menggajihnya dengan super fantastis Hal ini membuat Ronaldo menjadi pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia Bahkan mengalahkan gaji termahal penyerang PSG Kilian Mbappe Dengan bayaran gaji di PSG sebesar 1,1 triliun Ya, pemain yang pernah berkata akan pensiun jika Portugal juara pilihan dunia 2022 ini Tentu menjadi pesepak bola termahal sepanjang masa sampai saat ini Tak cuma digajih fantastis Efek Cristiano Ronaldo bergabung dengan Al-Nasar membawa aura positif Mulai dari pengikut Al-Nasar di Instagram melonjak 5 kali lipat Sampai penjualan jersey CR7 melonjak tinggi Bahkan pembuatan produksinya sampai kewalahan Ditaksir debut perdana CR7 akan dipenuhi banyak penggemar di dalam stadion Duet maut penyerang Portugal dan Kamerun Cristiano Ronaldo dan Vincent Abu Bakar Ya, di sisi lain kedatangan Cristiano Ronaldo dari Manchester United ke Al-Nasar Membuat Vincent Abu Bakar dan rekan setimnya lainnya patut berbangga Sebab kehadiran Cristiano Ronaldo ke Al-Nasar bisa jadi pembeda di timpapan atas Liga Arab Saudi tersebut Terlebih saat ini, Al-Nasar sedang berada di puncak klasemen Tentu dengan hadirnya CR7 di sekuad Al-Nasar Akan membawa dampak luar biasa bagi timnya Di Al-Nasar, Ronaldo akan bertemu dengan Rudy Garcia sebagai pelatih Rudy Garcia sebelumnya pernah melatih lilek musim 2010-2011 Dengan neraihan gelar Liga Perancis dan Piala Perancis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!